Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya, Salwa dalam acara Salam Pramuka. Kamu nanya, lagi buat apa ya, boleh dijelasin gak? Disini kita tim Dali Hala Rintang, posisinya sekarang kita lagi membuat pos merayap untuk adik-adik kita, nanti dari sana posnya, pos awal baru masuk ke sini, merayap, terus nanti langsung masuk ke balok tutian yang dibelah sana. Selanjutnya nanti ada pos lagi, paralon keseimbangan, bermain air, roda gila, sama jaring laba-laba. Terima kasih Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari Lions Club, Jakarta, Lions Club Indonesia. Ini tempat diri saya, Fanny Suslo, sebagai ketua Humanitarian yang menanggani download darah atau diabetes atau vision dan lainnya. Rekan kami ini adalah ketua panitianya, Lion Riana dari Bogor-Gurus, dan member dari Valium Algerian, itu Lion Silvia, serta Lion Ubi dari A1 Bogor. Tujuan hari ini kita menjalankan Baksos Donor Darah ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan target daripada kita adalah 150 kantong donor darah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Mungkin Lion Rudy bisa menuliskan? Apalagi selain ada donor darah? Selain donor darah, di sini ada pemeriksaan gula darah. Terus apa lagi ya? Efficient. Efficient. Ekmata ya. Efficient ya. Ini memang kalau di sini kita lakukannya setiap 3 bulan sekali. Dan jumlah pembenarnya juga cukup banyak ya dan sudah rutin. Dua ratus, sekitar dua ratus. Nah, itu sudah lagi pemeriksaan. Baik, cukup ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latiful Isan atau biasa dipanggil Isan sebagai ketua pelaksana Focus 6.0. Focus 6.0 sendiri merupakan salah satu program kerja rutin Dewan Ambalan Solohuddin Alayubi dan juga Dewan Ambalan Fatima Azahra. Di mana kami mengadakan latihan gabungan dari siaga dan juga penggalang. Di hari pertama yaitu ada Pesta Siaga. Pesta Siaga sendiri kami mengusung tema yaitu Find Your Bravery in Adventure with Focus 6.0. Pesta Siaga diikuti oleh sekitar lima pangkalan dengan total peserta 238 orang. Dan juga di hari kedua yaitu Pesta Penggalang temanya sama. Tema besar fokus yaitu Find Your Bravery in Adventure with Focus 6.0. Dengan total peserta 166 orang dan terdiri dari lima pangkalan. Untuk selanjutnya mungkin harapan dari saya fokus 6.0 ini semoga menjadi ajang yang berguna untuk para peserta. Meningkatkan kemampuannya di bidang pramuka. Dan juga yang pasti semoga fokus tahun ini bisa memberi pengalaman yang tak terlupakan kepada seluruh peserta maupun seluruh panitia. Dan harapannya fokus ini merupakan fokus yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang berharga bagi panitia maupun bagi peserta. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, selamat sore. Saya Ibtu Yatikus Naini, Kanit Bin Timsos Satbimas Kursa Bogor Kota. Yang mana saat ini mulai dari jam 14.30 telah melaksanakan dan memimbing adik-adik yang akan melaksanakan upacara pembukaan Jambore Cabang 7, Kuarcap Kota Bogor. Dan untuk belajar penaikan atau penurunan bendera pada saat hari Pramuka tanggal 14 Agustus di Tugu Kujang. Ini hari pertama, tapi anak-anak semangat semuanya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan latihan dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Abdimas Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Hari ini kita berada di Taman Makam Pahlawan dalam kegiatan bebersih makam pahlawan terutama pahlawan pramuka yang ada di pemakaman ini. Dan kita ini jelang upacara tabur bunga untuk hari Sabtu tanggal 10 Agustus. Peserta kita ada dari DKR dan juga dari anak-anak siaga dan penggalang. Itu saja. Dan di sini ada Kak Dodi. Kak Dodi, kegiatan kita itu selain Abdimas kan kegiatannya banyak ya Kak Dodi. Dan di sini kita sedang terjabat. Bisa nggak Kak Dodi membicarakan apa aja tentang Abdimas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah wa sikurillah dari Komisi Pengabdian Masyarakat Kuarcap Kota Bogor. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu banyak kegiatan Kak. Kak? Dalam rangka peringatan put pramuka. Ada pun kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yaitu bulan bakti yang diadakan di buper kita yaitu di daerah Cio Mas. Dan hari ini kita kerja bakti berserta anggota pramuka di Kota Bogor. Dan Insya Allah besok akan ada tabur bunga. Itu aja Kak untuk sementara kegiatan hari ini. Baik terima kasih untuk TV Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke teman-teman TV Pramuka. Cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Sawa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.